Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Didi Pada hari ini saya akan sharing tentang Bagaimana cara membuat database Table Di SQL Server Nah Dengan ketentuan nama database nya itu DB Underscore penjualan Dan nama table nya TBL barang Di mana Table barang ini Memiliki Nama kolom ID barang Dengan tipe data varchar 10 Constrain nya primary key Kedua Nama barang Varchar 50 Quantity Integer Satuan Varchar 50 Harga Tipe datanya Float Nah Bagaimana cara membuatnya Mari Pertama-tama kita akan Buka SQL Server Terlebih dahulu Sini saya buka SQL Server Pilih SQL Server Pilih SQL Server Pilih SQL Server Management Studio Klik Apabila teman-teman masih terdapat error disini Coba pastikan dulu Service nya itu berjalan terlebih dahulu Caranya Caranya teman-teman bisa Teman-teman bisa Menggunakan Tombol di keyboard Tombol Windows Dan R Di keyboard Atau Pilih Run Tulis ini Services .msc Lalu OK Nah Cari Service SQL Server Biasanya Dengan nama SQL Nah Nih Yang penting itu Ini SQL Server MSS SQL Server Ini pastikan running Ini juga SQL Server Browser SQL Server Integrated Service Browser Running Ya Pasikan jalan Oke Lanjut Pilih Server Name nya Kalau misalnya teman-teman Ini dari bagian install ya Kalau teman-teman install nya biasa Pilih nya lokal aja Tapi kalau misalnya di setting IP Atau apa Tulis IP nya Atau Kalau misalnya di lokal juga gak bisa Bisa tekan titik ya Windows Identification nya Kalau misalnya teman-teman Nginstal Yang gak pake Username Atau password Biasanya Dia langsung Terpilih Windows Identification Tapi kalau misalnya Teman-teman menggunakan Username Atau password Di setting Pilih nya SQL Server Authentification Dan masukin disininya Login nya Login nya Login tertinggi di SQL Server itu SI ya System Administrator Oke Saya disini kebetulan Nginstall Cuman gak pake Authentification nya Jadi saya Windows Authentification Langsung connect aja Nah Bagaimana cara membuat Database Pertama Teman-teman bisa Mengklik di bagian ini Klik Databases Klik Kanan New Database Sorry ya Kita ulang ya Klik kanan New Database Nah Tulis Database nya Nama Database nya disini Tadi Nama Database nya apa? DB underscore Penjualan Tulis ya DB Underscore Penjualan Oke Kalau sudah Disini ada Ada log nya juga ya Dial Buat otomatis Disini Initial Size nya Kita bisa Kita bisa Setting Misalnya 2 aja Gak apa-apa Log nya juga 1 Gak apa-apa Harus hemat ya Auto Growth nya Jadi setiap Misalnya penuh Dia akan menambah Berapa Gitu Kalau bisa Teman-teman disini Satuannya Bisa di klik ya Megabit ya Satu aja Jangan In-Person Kalau In-Person ini Saya rasa Memakan banyak memori ya Juga nih Log nya juga diubah Jadi In-Megabit nya Satu per satu Satu S-d-MAT ya Nah disini Kalau teman-teman Mau pindah Lokasinya Default nya müssen saya program file buka serve sql server masuk ke mssql 10.mssql server slash mssql slash data, ini defaultnya dia penyimpanannya yaudah disini saya gak otak atik tapi kalau teman-teman misalnya mau pindahin default database nya bisa tinggal dipindahin aja nih, di browse, tekan jadi teman-teman mau taruh dimana gitu ya oke saya jadikan oke nah debit penjualan sudah terbentuk dengan status table masih kosong adanya system table ya bagaimana cara membuat table nya ada dua cara bisa lewat query langsung bisa lewat query atau lewat UI user interface yang pertama saya akan sharing tentang pakai query dulu ya query dulu disini teman-teman bisa klik new query nah nah pastikan juga pada saat teman-teman menulis query nya ini letak dari available database nya ini ada di database sasaran jadi kadang-kadang kalau misalnya ini gak di setting dia suka dia suka nembak ke master jadi gitu jadi dia akan dia akan masuk table nya itu masuk ke database master di pastikan ada disini ya cara membuatnya tadi ini pertama id barang varchar10 primary key query nya gimana query nya gini create tabel tbl underscore barang buka kurung tutup kurung nah baru di dalamnya ini kita isi isi tadi apa id barang id barang varchar10 primary key nah koma ya selanjutnya apa tadi nama barang varchar50 nama nama nah disini kan ada spasi nih kita di si table itu gak boleh pakai spasi gak boleh pakai spasi cara mengatasinya itu biasanya pakai underscore underscore barang nah ini boleh kalau misalnya pakai spasi gak boleh nih nama barang dia kan error bukan error jadi ada kesulitan pada saat tar di query query pemrogramannya jadi kalau bisa jangan pakai spasi jadi nama barang varchar tadi berapa 50 nah disini gak ada constraint nya kalau gak ada constraint nya dia default boleh nul allow nul ya boleh kosong quit quantity integer gty int nah kalau int int itu integer ya kalau di SQL mysql mysql SQL server terus satuannya varchar 50 harga float satuan varchar 50 dan harga float nah sudah selesai sampai sini sudah ya kita tes dulu cara ngetesnya kita block ini semua kita cek nih ada tanda panah parsenya cek dulu nah kalau berhasil dia comments completed successfully nah baru kita bisa execute pas ini ada di db penjualan ya execute command completed successfully successfully nah cara ngeceknya ini plusnya kita klik nah oh belum ya kita refresh dulu klik bagian-bagian table klik kanan refresh nah ada ya tbl barang yang isinya itu ini nah id barang ada primate ik-nya partial 10 nama barang underscore partial 50 quantity integer 50 integer satuan partial 50 harga float nah kalau ada 0-0 gini dia itu boleh diisi boleh enggak kalau not null dia harus diisi kalau kita setting disini primate ik otomatis dia akan membentuk node 0 soalnya kenapa kalau primary key itu dia harus diisi ya pembeda primary key itu pembedanya jadi enggak akan sama primary key di bagian-bagian lainnya gitu di bagian kolom id barang itu enggak boleh ada primary key yang sama maksudnya gitu enggak boleh ada data yang sama di id barang gitu ya jelas ya oke selanjutnya saya akan tes bagaimana cara membuat table barang menggunakan user interface caranya ini kita lebih sedikit ya jadi nama nama nanya ntar nama tablenya twl underscore barang underscore a coba ya teman-teman bisa pilih table ini klik kanan pilih new table nih ada new table kan klik nah kalau sudah tinggal diisi deh oh tadi id barang nah tipe datanya apa varchar 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 ini berapa tadi 10 nah taruhin bawah nama underscore barang varchar 50 terus tadi apa quantity satuan quantity integer satuan varchar 50 varchar harga float nah dia defaultnya centang semua ya 0 kalau misalnya di id barang itu kita akan tambahkan primary key caranya gimana teman-teman bisa aktif disini id barang klik kanan nah set primary key nah ketika kita set dia primary key low nullnya itu akan otomatis tidak tercentang karena tidak diperbolehkan kosong selain ini bisa teman-teman save nah save nama table yang apa tadi tbl underscore barang underscore a ini buat ngebedain nama table sebelumnya ya oke nah selesai kita akan cek nah sudah ya dbl eh dbl underscore barang underscore a yang isinya edit barang varchar 10 node 0 nama barang varchar 50 0 kit quantity int 0 satuan varchar 50 0 harga float 0 nah kita sakitkan sama ini ya sama gak sama yang sebelumnya kurang lebih sama ya oh iya misal teman-teman dalam nge-save nya ini ada dia malah nge-save gak nge-save gitu maksudnya dalam bentuk text kalau gak salah ya teman-teman bisa atur disini sorry bukan disini di option tool option nah di bagian nih di bagian designer biasanya dia defaultnya pas nge-install ini cantang nih nah cantangnya kita hilangin ini reference saving change date acquire table recreation ini cantangnya kita hilangin oke abis itu udah insyaallah bisa nge-save normal kayak tadi kayak saya oke sekian dari saya kalau misalnya artikel ini bermanfaat tutorial kali ini bermanfaat bisa share ke teman-teman yang lain dan kalau misalnya ada masukan apa-apa tolong komen di bawah ya jangan lupa tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati